hai oke hello bro ketemu lagi di channelnya simbuni kali ini saya ingin sedikit informasi permasalahan di dalam dunia digital komputer kita keserang virus kali ini saya nggak akan ngebahas sedikitpun mengenai game walaupun disini ada city skyline tadinya gue pengen ngasih informasi bahwa itu lagi ada promo jadi kalian yang belum punya kalian download aja cuman untuk saat ini saya nggak akan bahas ini saya kedapetan penyakit dari sebuah virus malware ini nyebelin banget bro ini sama kayak kondisinya di dunia untuk virus dari si copit 19 ini enggak tahu jenis malware yang keberapa jenisnya file log jadi dia itu nge-encrypt data yang yang kalian punya nih kayak yang satu modelnya itu jadi semua jenis file media itu jadi opkjet aduh aku bingung sekali ya ini enggak tahu kenapa yang webdl itu enggak kena juga entah keburu saya refresh window nya terus virusnya keburu di scan ataupun gimana saya enggak tahu juga yang jelas kalian jangan sampai ke jebak ada banyak sekali orang yang informasikan karena belum ada yang bisa tembus untuk ngebongkar kunci dari file virus opkjet untuk ngedeskripnya tapi enggak tahu ya nanti beberapa bulan kedepan karena sebelumnya memang pernah ada yang berhasil juga jadi untuk jenis virus yang variasinya beda tapi masih satu keluarga malware itu ada yang berhasil cuman yang opkjet ini belum ada yang bisa sembuhkan bener ya nah ini saya coba di apa namanya dirapihin lagi setelah window di refresh hilang semua program yang udah saya install saya langsung install antivirusnya ini dari emisof ini bagus juga bro enggak tahu juga walaupun saya agak-agak kurang yakin ya kalau yang enggak bikinnya virus itu bukan masih dari perusahaan yang sama karena begitu virus itu muncul tiba-tiba ada jenis antivirus yang memang dari mana entah berantah tiba-tiba muncul bisa ngalahin kayak sekelas Norton APG atau enggak apa namanya Mikavik ya entahlah mungkin yang jelas kita manfaatin dulu aja fasilitasnya saat ini mungkin dia bisa tertawa kalau memang yang menciptakan sendiri ya tapi karena keterbatasan informasi juga kemampuan teknologi di kita tuh pasti akan terlambat jangankan di Indonesia Amerika aja sempat bingung untuk masalah virus ini ya di seluruh Eropa juga kena apalagi di Uni Emirat Arab ya aduh itu udah pasti pening dia file berkas movie video musik semua itu jadi mati dan kalian nggak bisa juga untuk coba rename di kembalikan ke format aslinya itu file-nya akan hancur bro enggak akan bisa dikembalikan lagi nanti jadi kalau yang udah kena opkjet ini udah aja kalian simpen dulu alah file-nya kalaupun yang mau mendesak mau nggak mau kalian harus kerjain ulang tapi file yang udah kena jangkitin virusnya itu jangan dibuang juga siapa tahu nanti ada yang menemukan untuk kunci ngedescript balik-balik file aslinya yaitu aja sih sebenarnya untuk yang saya informasikan sebetul kurang lebihnya kalian bisa baca informasi di deskripsinya video ini saya akan coba kasih link-link beberapa informasi dari antivirus yang bisa ngebantu kalian memperbaiki permasalahan virus ini yang jelasin intinya kalian gimana caranya pada saat kalau kena virus ini kalian buru-buru nge-refresh window kalau nggak masuk ke save mode save modenya tapi sistemnya konek jaringan jadi save mode with network ya nanti kalian bisa download disitu pada saat di save mode untuk antivirus seperti ini nih banyak banget yang bisa ngebuang untuk ngancurin ya tapi nggak ada yang bisa untuk memperbaiki yang udah kejangkit ya hanya sistem window-nya aja bisa diperbaiki nih jenis variasinya kalian harus pasang adguard ya biasain ya jangan sampai enggak di browser itu karena banyak yang numpang gitu di program antivirus seperti ini pun kadang ada numpang program-program search engine yang nggak jelas yang sesat gitu kemudian ini intimidasinya disitu informasi dia minta duit lah intinya nanti saya kasih kembalikan untuk file yang sudah terkunci katanya gitu nah ini blog web-web seperti ini banyak juga bro gua bingung ya makanya semua ngasih tahu cara memperbaiki window-nya gitu tapi tidak ada yang bisa memperbaiki virusnya itu itu sendiri yang udah kejangkit gitu kena file kita ya Moga aja lah beberapa hari atau beberapa bulan kedepan ada yang menemukan cara mengembalikan file yang udah kena opk jet karena sebelumnya memang udah ada yang pernah sembuh juga namun variasinya jenisnya beda Oke beberapa informasi penting lainnya sebenarnya sih sebenarnya selain ini belum ada paling informasi Corona kalian bisa lihatlah di aplikasinya Bukalapak tuh ada nah ini kalau pun kalian cari software hati-hati banyak juga software yang sekarang yang hok ya bohong gitu padahal pas kalian install jadi masalah nih kayak gini nih Oke see you next time selamat menikmati